Intro Shalom Jemaah Tuhan Dimanapun kita berada saat ini mari siapkan seluruh kehidupan kita untuk menyembah Tuhan Mari nyatakan ucapan syukur kita di hadapan hadiratnya Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita Haleluya Yesus, terima kasih Yesus Terpujilah namamu Kau Allah yang setia Apa yang mulia Kasihmu besar Tuhan Kau pulihkan hidupku Kau lah harapanku Hidupku dalammu Terima kasih Tuhan Kau selamatkan hidupku Kau pulihkan hidupku Kau pulihkan hidupku Untuk padamu selamanya Haleluya Yesus Kami bersyukur padamu Ya Yesus Engkau lah harapanku Engkau lah harapanku Hidupku dalammu Terima kasih Tuhan Kau selamatkan hidupku Dengan atasanku Engkau lah Segala kebaikanmu Setelah hatiku Menyembakmu Yesus Ku bersyukur padamu Dengan apakanku Dengan apakanku Engkau lah Segala kebaikanmu Yesus Setelah hatiku Menyembakmu Yesus Ku bersyukur padamu Dengan apakanku Engkau lah Segala kebaikanmu Segala kebaikanmu Ku bersyukur padamu Dengan apakanku Menyembakmu Segala kebaikanmu Segala kebaikanmu Segala kebaikanmu Menyembakmu Menyembakmu Mensah илась Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terpujilah Engkau Tuhan Begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan Dengan apa kami membalas segala kebaikan Tuhan Selain memuji dan menyembah Engkau Mempersembahkan seluruh kehidupan kami Hanya kepada Engkau Tuhan Urapan Allah ada di tengah-tengah kami Pada pagi hari ini Tuhan Biar kekudusan-Mu nyata Tuhan Kami mau bersorak-sorai memuji kebesaran Tuhan Sebab Engkau sangat baik bagi kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Kepada-Mu Haleluya Amen Puji Tuhan Bapak Ibu Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan Pada pagi hari ini Di hadapan kemegahan Tuhan Kita datang menyembah Tuhan Dan pada pagi hari ini Haleluya Haleluya Terima kasih setia-Mu di dalam Baik terangkau Baik terangkau Engkau baik terangkau Ya Yesus Di hadapan kemerdahanku, ku datang menyemamu Membawa hatiku, membawa hidupku Ku teringat kasih setiapmu, di dalam dia panggaku Sudah engkau baik, di dalam diri Engkau baik, terapai 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 Terapai Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus Sebab dia juru selamat kita Sebab Tuhan batu karang yang teguh Kompa benteng perisai kita Juru selamat 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 kita Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorah, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja Pemenang, bersorah, masyukkan. Yesus kaulah Tuhan, juruslah menunya, adik dan berkasa, mengadar berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah engkau Tuhan, juruslamat kami, tempat perlindungan kami, di bawah naungan sayapmu, kami mendapatkan perlindungan yang kuat dari engkau Tuhan. Haleluya Yesus Firmamu berkata kau pesertaku, maka kuat kau dan jiwa. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayapmu. Ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup, ku tak menyerah, kau kekuatan, dan perlindungan. Bagi ku, ketolong aku, di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesus ku, raja ku, haleluya Yesus. Katakan firmanmu berkata kau pesertaku, haleluya. Firmanmu berkata kau pesertaku, maka kuat rolau dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayapmu. Tangan sayapmu, ku akan tetap tinggi, di tengah badai hidup, ku tak menyerah, kau kekuatan. Tanganmu Tuhan selalu ku, ketolong aku, di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku. Tanganmu Tuhan selalu ku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Tanganmu Tuhan selalu ku, ketolong aku, ketolong aku, ketolong aku, ketolong aku, ketolong aku, ketolong aku. Yayaku Tuhan selalu ku, beserah, aku juga di the Final Fantasy party. Tanganmu Tuhan selalu ku, ketolong aku, ketolong aku, ketolong aku, ketolong aku. Aku berserah Kau pun nantikan Kau yang kusama Kau pun nantikan Kau pun nantikan Kau yang kusama Kau yang kusama Terlalu ya Kau pun nantikan Kau yang kusama Yesusku Dan jatuh Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Bekerjalah lebih lagi dalam kehidupan kami Tuhan Dan kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu Firman-Mu meneguhkan kami Menjadi kekuatan untuk melangkah di hari-hari kami Tuhan Bersama-sama dengan Engkau Dalam nama Tuhan Yesus Urapan Allah ada di tengah-tengah kami Haleluya, amin Selamat pagi Sudara-sudara Selamat kita ketemu lagi dalam kasih karunia Tuhan Hari ini saya merasakan sukacita yang luar biasa Karena saya berpikir semalam Bapak-Ibu Sudara Kenapa ya kadang-kadang saya merasakan Sepertinya Tuhan itu tidak berserta dengan saya Dan saya pikir Sudara selama saya mengalami masalah Kesulitan, penderitaan, melihat sebuah kenyataan Sebenarnya saya pagi diteguhkan Tuhan itu menyertai kita dengan sempurna Siapa yakin disertai Tuhan dengan sempurna Lambengkan tangan Anda, yang yakin saja Yang tidak yakin tidak usah Yang yakin disertai Tuhan, amin Tuhan berserta kita, amin Tapi kadang-kadang hati kita ini menjadi gundah Apakah Tuhan berserta dengan kita? Kenapa? Semalam saya berdoa kepada Tuhan Saya ini minta, saya mohon Tuhan Berikan aku ini satu kepekaan Berikan saya sebuah kemampuan untuk menikmati penyertaan Tuhan itu setiap masa Setiap saat Jangan kenapa pandangan saya terhadap masalah Pandangan saya terhadap keadaan Pandangan saya terhadap sesuatu yang di luar Membuat hati saya menjadi ragu tentang penyertaan Tuhan Dan Tuhan teguhkan dengan nyanyian hari ini Immanuel, Allah beserta dengan kita Immanuel Tuhan tetap menyertai kita Ya, sebab itu Bapak-Ibu saudara Kuatkan hati saudara Apapun yang menimpa dunia hari ini Yakinlah Tuhan tetap menyertai kita Yang setuju Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita Saudara Ya Puji Tuhan Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran Saudara Dari kitab Daniel Kita belum habis belajar tentang kitab ini Saudara Daniel 11 ayat 32 Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian Akan dibujuknya sampai murta Dengan kata-kata licin Tetapi umat yang mengenal Allahnya Akan tetap kuat dan akan bertindak Puji Tuhan Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Kitab Nabi Daniel adalah sebuah kitab Yang isinya syarat Penuh dengan nubuat-nubuat Dan kitab Nabi Daniel ini adalah Satu nubuatan yang ganda Bapak-Ibu saudara Saya katakan berisi nubuatan ganda Kenapa? Karena pada waktu surat ini dituliskan Dan digenapi semua penggenapannya Itu digenapi pada masa yang lalu Sampai pada zaman Yesus Kristus Tapi nubuat ini juga terjadi untuk masa yang sekarang Jadi saya berkata kitab Nabi Daniel Adalah sebuah kitab yang isinya Mengandung dua waktu atau dua zaman Yang digenapi lewat nubuatan Yaitu nubuatan yang sudah digenapi pada waktu yang sudah Dan surat ini juga akan digenapi pada waktu yang akan datang Dan saya tertarik sekali dengan sebuah penulisan yang dituliskan Sebuah pewahyuan yang didapat oleh Daniel Pada waktu dia menuliskan pasal yang ke-11 Itu sebuah nubuatan panjang Yang telah digenapinya dalam sejarah dunia Tentang munculnya seorang pemimpin Seorang raja Yang akan menajiskan baik Allah Yang akan mengganti satu cara penyembahan dalam baik Allah Dan itu telah digenapkan pada urutan-urutan kerajaan Persia Sampai muncul kerajaan Yunani di sebelah utara Dan kerajaan Ethiopia di sebelah selatan Dan akan perang antara raja utara dan raja selatan Sampai muncullah seorang pemimpin Yang dalam sejarah dunia Disebut dengan seorang raja namanya Antiochus Epipanes Yang pernah menajiskan baik Allah Dengan menyembeli seekor babi Menjadi korban di dalam baik Allah Ya padahal babi adalah binatang haram Untuk orang-orang Israel apalagi sebagai persembahan Dan zaman kepada zaman Perubahan kepada perubahan Dibawalah kepada umat-umat Tuhan Mencapai suatu masa yang disebut dengan masa sulit Bapak-Ibu saudara Yang nanti akan ditutup dengan munculnya seorang Yang namanya anti-Tuhan Mungkin kita sebut pada zaman akhir nanti anti-Kris Yang waktu itu diwakili Ditunjukkan dengan sebuah sosok Yang saya ulang namanya Antiochus Epipanes Ya puncaknya Tapi sebenarnya masa sulit itu juga Merupakan gambaran yang akan dialami oleh jemaat-jemaat Tuhan Pada masa-masa sekarang Sampai-sampai dikatakannya pada waktu masalah Penderitaan muncul Demi penderitaan Demi penderitaan Akan ada satu kejadian Akan ada satu episode Yang dikatakan secara pelan-pelan Tolong bacakan lagi Ayat yang ke-32 Dan orang-orang yang berlaku fasik Dan orang-orang yang berlaku fasik Itu orang-orang yang dulu pegang perjanjian Tapi sekarang sudah mengingkari sebuah perjanjian Terhadap perjanjian Akan dibujuknya sampai murtad Akan dibujuknya sampai murtad Ya Bapak Ibu Saudara Akan dibujuknya sampai murtad Bapak Ibu Saudara Sekarang ini pada masa-masa sulit Akan banyak orang-orang akan kena bujuk Dirayu Tapi dalam bahasa Mandarin Saya dapatkan satu bujukan Yang membawa kepada sebuah penderitaan Atau bosoh jawon itu dibujuk Untuk dijelomprongkan ke sebuah persoalan Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Pada zaman susah Saya, saudara, diingatkan Akan muncul orang-orang Akan muncul ya Bujukan-bujukan Rayuan-rayuan Ya Jauyen Bahasanya kui Bukan pakai suik Suik itu dirayu Tapi Jauyen ini Membawa orang kepada sebuah penderitaan Tapi bujukannya ini Rayuannya Luar biasa Ya mungkin Bapak Ibu Saudara Bahasa Jawanya itu bagus Orang-orang yang kena rayuan Yang membawa sebuah petaka Tapi dia tertarik Biasanya kita sebut dengan ilmu gendam Tahu gendam? Halo Gendam itu ada dua bahasa Gendam itu bahasa Jawa Gendam itu bahasa Kuoi Gendam itu singkatan dari gendeng Gendam itu Tama Rakus Betul ya Jadi Bapak Ibu Saudara Orang kena gendam itu Tidak milih orang pandil Tidak milih orang bodoh Bukan orang yang tidak berhikmat Tapi orang-orang yang bijak Saya punya kesaksian sangat bagus Saya sebelum izin kepada orangnya Tapi saya mulai menyampaikan ini Tanpa nyebut orangnya Ini orang pintar Seorang dokter Spesialis S3 Kena gendam Saya datang kepadanya Dan saya berkata Tidak ada Orang kena gendam itu Bukan karena orang itu Jauh dekat dengan Tuhan Dan saya pikir Memang orang yang dekat dengan Tuhan Jawa mantra tidak kena kepadanya Tapi gendam ini Lebih dari jawa mantra Bukan hanya jawa dan mantra Tapi melihat sesuatu yang cingli Sesuatu yang alami Dan yang kena gendam ini Adalah orang yang dam Dam itu bosan jauh ini rakus Bahasa Indonesia nya tamak Nah orang yang mengikuti gendam ini Selalu orang yang tidak puas Dengan apa yang ada Makanya jangan heran Orang pintar ini dokter Dikasih tahu Rumahmu itu ada emas Peninggalan Soekarno Satu kuintal emas Nah yang ngomong ini Turunannya Sri Sultan Hamengkubwono Bayangin Mestinya secara cingli Kalau kita tidak dam Kalau tanci tidak dam Saya ngomong Ngomong begini Ya weh duduk En leh ono sakintal Gue takai 10 kilo Betul ya Betul ya Kenapa mesti percaya Dibawa kesana Dibawa kemari Mesti keluarkan uang untuk ini Harus begini Harus begitu Kalau orang itu tidak dam Ya Tidak rakus Ya Terima sesuatu Kalau memang itu betul Nosa kintal Suka silahkan kamu gali Keluar satu kintal Tak kasih 10 kilo Sudah Jadi orang kena gendam itu orang yang mana Yang berbuat Yang lewat orang gendeng Sehingga diampir No ini Mampir orang dam Dan hari ini saya katakan kepada saya Namanya ilmu gendam Berkeliaran Malang raya Sudah Tidak karu-karu Banyaknya Namanya korban Dan saya tetap yakin Kita berdoa Kita punya sikap Jangan pernah kita rakus Terhadap sesuatu Yang tidak masuk dalam pikiran Dan Jemaat Elohim Batu Terlindung Dari semuanya itu Yang setuju katakan Bagaimana bisa terlindung Bapak Ibu Saudara Coba kita lihat Pelan maju Tetapi umat yang mengenal Allah Tetapi umat yang mengenal Allah Umat yang mengenal Allah Akan tetap kuat Akan tetap kuat Dan akan bertindak Dan dia akan tetap melakukan Sesuatu pekerjaan Yang luar biasa Tetapi umat yang mengenal Allah Mengenal Disitu tidak hanya kenal secara tahu Tapi mengenal sebagai seorang jemaat Seorang murid Hari ini sebenarnya Bapak Ibu Saudara Pengenalan kita kepada Tuhan Ini akan diuji Akan dijadikan sebuah Narasumber kehidupan Orang yang mengenal Tuhan Akan menjadi kuat Orang yang mengenal Tuhan Akan bertindak Orang yang mengenal Tuhan Akan terus berkarya Orang yang mengenal Tuhan Akan tidak jatuh Dan orang yang mengenal Tuhan Akan tetap teguh Sampai pertolongan Tuhan Datang untuk kita semuanya Sekarang kita bicarakan tentang Apakah hidup saya dan Saudara Berisi tentang sesuatu persoalan Saya sudah mulai bosan Dengar berita tentang COVID-19 Saya sudah mulai tidak tertarik lagi Lihat TV yang isinya cuma Jumlah yang kena Jumlah sembuh Jumlah meninggal Aduh kesel Dengar itu Halo Saudara masih tidak kesel Masih mengikuti terus COVID-19 Corona Bukan sebuah topik Yang harus menarik Untuk Jumlah Elohim Karena penderitaan setelah ini Akan ada macam-macam Orang berkata Ini baru gelombang pertama Nanti ada gelombang kedua Ada virus yang berikutnya Kalau kita ngomong tentang penderitaan Alkitab berkata Tambah hari Tambah sukar Tambah hari Tambah sukar Tambah hari Tambah sukar Sampai puncak kesukarannya Secupa gandum Seharga sedinar Sulit tentang Makan Dan kalau orang Kesulitan tentang makan Dia akan mempengaruhi Kesulitan dalam segala hal Ini belum Makanya ada orang berkata Apakah ini sudah Akhir jaman Pak Sivanus Menuju ke sana Tapi belum Apakah ini sudah Akhir jaman Masih tanda-tanda Kalau kereta api Mau lewat Itu masih bunyi Kelonengnya Ting-tong 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 Apa artinya Pintu palang Belum tertutup Wajah kereta api Belum Kelihatan Masih jauh Tapi berbahagia Alah orang yang bisa Hati-hati Walaupun cuma Dengar Tanda Tapi ada banyak orang yang Dengerti tentang tanda Kelonteng Kelonteng Ya enggak direken Sampai yang namanya Palang tertutup Ya jadi serobot itu Ada enggak kira-kira Halo Ada enggak Sudah ditutup rapat Masih ada dijaga Pakai Bendera Kaki pengendara Sepeda motor Masih bisa Jejek Itu yang namanya Palang Kereta sudah Kelihatan Bunyi lagi Ya masih masuk Saya katakan Tanda-tanda akhir jaman Sampai kepada Sebuah kenyataan Yang seperti ini Tapi firman ini Berkata Tetapi umat yang Mengenal Allahnya Mengenal Tuhannya Tetap kuat Dan akan tetap Bertindak Sudah Tapi kata kenal ini Bukan hanya tahu Tapi kata kenal Artinya bergaul Kata kenal Bukan hanya mengerti Tapi kata kenal ini Adalah satu Filosip Kata kenal ini Bukan hanya Tahu Tentang Tuhan Tapi kenal artinya Dia menjadi Seorang murid Dan ikut Semua yang diperintahkannya Ini yang disebut Orang yang hidup Bergaul Karet Dengan Tuhan Sudara Saya berkata Kepada sudara hari ini Tidak ada satu Pilihan lain kok Kecuali kita dekat Dengan Tuhan Tidak ada Pilihan lain Kecuali kita Merapat Dengan Tuhan Tidak ada Pilihan lain Kecuali kita Gandol Tuhan Tidak ada Pilihan lain Kecuali Sekali Bersama Tuhan Kita tetap Beserta dengan Tuhan Yang percaya Tepuk tangan dulu Yang meriah buat Tuhan Kita Ya Sebenarnya Bergaul dengan Tuhan Hidup dengan Tuhan Itu ada sesuatu Yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Pada masa penciptaan Coba kita lihat Sebentar ya Kepada kitab Kejadian Pasal satu Supaya Saya dan Anda Akan tahu Bagaimana Tuhan Ciptakan saya dan Anda Ya Kejadian pasal satu Berfirmanalah Allah Berfirmanlah Allah Hendaklah tanah Menumbuhkan tunas-tunas muda Lihat saya Hendaklah tanah Menumbuhkan tunas-tunas muda Lihat saya kembali ya Tumbuh tumbuhan yang berbiji Tumbuh tumbuhan yang berbiji Tanah Kamu keluarkan tumbuhan yang berbiji Lanjut Segala jenis pohon buah-buahan Yang menghasilkan buah yang berbiji Semua pohon yang berbiji Menghasilkan buah yang berbiji Hendaklah keluar dari tanah Lanjut Supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi Ya Dan jadilah demikian Nih Pengertian paling sederhana Tuhan Allah berfirman Tanah Hendaklah engkau mengeluarkan Tanaman yang berbiji Dan biarlah tanaman yang berbiji ini Tumbuh Lalu menghasilkan buah yang berbiji Saya tanya cuman Kepada siapakah Tuhan Allah berfirman? Loh yang keras Kepada siapa Tuhan berfirman? Tanah Makanya tanah ini menjadi dunianya Tanaman berbiji Tanah keluar daripadamu Tanaman yang berbiji Dan biarlah tanaman ini mengeluarkan buah yang berbiji Nanti bijinya jatuh kepada tanah Dan keluar lagi tumbuhan yang berbiji Dan saya berkata Tuhan menetapkan tanah ini Sebagai sebuah tempat kehidupan Sebuah habitat kehidupan Sebuah persekutuan kehidupan Makanya kalau tumbuhan berbiji Pisah dari tanah Tidak mungkin tumbuh Kenapa? Ini ketetapan Tuhan yang namanya Tumbuhan berbiji Harus ada dengan tanah Lekat dengan tanah Dan dari tanah kamu dapat makanan Dari tanah kamu dapat kehidupan Dan bagaimana engkau bisa berbuah Keluarkan lagi biji Lalu beranak pinak Jadi buah apa namanya Tanaman lagi Berbuah lagi Tidak dapat engkau lakukan Kehidupan demi kehidupan Tanpa tanah Anda mau coba hari ini dibatu Popok tanaman yang berbiji Popok terus Semprot terus Tanpa tanah Tidak tuh Tapi ada hidroponik Hidroponik itu Kangkung Sawi Gobes Tanpa biji Belum ada yang namanya Hidroponik itu Apukat Duren Namanya tanah ini Sudah sebuah ketetapan Tanpa tanah Engkau tumbuhan berbiji Tidak bisa hidup Tuhan pencepamu Tapi tanah ini tempatmu Coba kita lihat lagi Ayat yang ke-20 Berfirmanlah Allah Berfirmanlah Allah Hendaklah dalam air Hendaklah dalam air Lihat saya Hendaklah dalam air Biar dia yang baca Hendaklah dalam air Kalau tadi tanah Sekarang air Lanjut Berkeriapan makhluk yang hidup Berkeriapan makhluk yang hidup Terus Dan hendaklah burung Berterbangan di atas bumi Melintasi cakrawala Terus Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar Dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak Ya Yang berkeriapan dalam air Dan segala jenis burung yang bersayap Ya cukup Hei air Hendaklah engkau mengeluarkan binatang-binatang Yang tadi disebut dengan binatang yang mengeriap Binatang yang besar Yang kecil Yang hidup di dalam air Yang kita kenal dengan ikan Bapak Ibu Sarah yang paling sederhana Ini Tuhan berfirman kepada air Hei air Biarlah dari dalammu keluar ikan Gitu ya Kalau saya gambarkan dengan jelas Jadi sebenarnya Seperti tanah ini merupakan tempat untuk Tumbuhan berbiji Air ini ditetapkan Tuhan menjadi tempat untuk ikan Sebab itu Bapak Ibu Sarah Tidak akan ada yang disebut Ikan hidup tanpa air Apapun jenisnya Kecuali ikan asin Ya ikan asin Itu yang keluar pada tanggal tua itu biasanya ya Saya dapat Ini bukan tanda akhir jaman Ini adalah tanda akhir bulan Kenapa? Ada ikan berkepala dua Soalnya ikan itu dibelah jadi dua Jadi badir itu loh Tahu kan? Betul ya? Waduh ada ikan berkepala dua Ini bukan tanda akhir jaman Ini tanda akhir bulan Halo? Apa di dapur Ibu Bapak sudah ada ikan ini? Hari ini? Tidak apa-apa Ini kan 22 Betul ya? Sudah mencucu akhir jaman Akhir bulan Sorry Itu kalau anak sekolah itu sudah SMA Betul ya? Saya seringkali waktu saya ngajar dulu ya Saya ini bisa pikir begini ya Kalau sekarang Tanggal 1 sampai tanggal 10 itu kan tanggalnya SD Tapi tanggal itu cepat Kenapa? Seragamnya masih pakai merah SD itu kan merah Coba buka dompet saudara tanggal 1 sampai 10 Kan isinya serba merah Seperti hari bahagia gitu kan ya Itu kan masih SD Dan tanggalnya itu cepat jalan ya Tapi kalau sudah tanggal 10 sampai 20 Itu naik SMP Pernahnya apa? Biru Hampir tidak ada merah itu Biru terus Biru terus ya Betul ya? Lihat 20 sampai 30 SMA 2000 Jadi Bendara gereja sampai apal Oh ini tanggal SD Minggu pertama Minggu kedua Minggu ketiga itu SMP Dan minggu keempat naik SMA Kalau sampai ada minggu kelima Lulus Tapi perhatikan ini Ikan itu tanpa air Walaupun ada makan Mesti mati Saya ini kan sekarang punya kolam Tante Tante selama tidak pergi rumah saya Ada kolam yang ukuran Satu setengah kali Sepuluh meter Wajah Kenapa? Saya pun niru Elia Di zaman-zaman sulit Tuhan berkata Tidak usah khotbah kemana-mana Duduklah di tepi sungai Kerit Betul secara ya? Saya bikin sungai itu di depan Teras saya Saya duduk di situ Kadang-kadang saya perhatikan ikan Saya dapat khotbah dari ikan itu bagus-bagus Saya beli ikan di punten Pasar ikan Satu ekor itu ada yang 600 ribu Ya 100 ribu Sekian juta Belilah Apa namanya ini? Ikan koi Setiap hari ada yang almarhum Saya sampai ngomongin ini Di darat dan di laut Di udara dan di air Tetap ada korona Setiap hari Berduka cita Mati biro Mati biro Lama-lama ada tamu Datang ke rumah saya Mau syuting Mau syut untuk khotbah Pak Semenus untuk apa? Pelihara kau ini bikin masalah Loh gitu ya? Iya Kalau tidak ahli Jangan pelihara itu Lebih baik tombro Tombro itu kuat pak Benar Saya beli tombro Ada yang 4 kilo Ada yang 2 kilo Terbesar 6,5 kilo Jadi banyak ikan Yang saya pikir Yang pesannya yang jual ikan Ngomong begini Pak Ikan ini jangan dikasih makan 2 minggu Dalam hati loh Dalam hati loh Bongko Dua minggu Saya ini ngomong Diturut Atau tidak Saya runding dengan Sarumah Ya apa yang enak Manut Lojok lah Rung minggu Mati Ulang-ulang kebunten Jangan kasih makan Saya benar-benar Tidak kasih makan 2 minggu Sehat Sehat Tapi gini kok iso ya Satu pagi saya baca kita pejadian Seperti tanah untuk tumbuhan berbiji Air ini untuk ikan Mungkin kalau ada kitab sucinya Para ikan Ikan khotbah Bukan hanya oleh pelet Ikan boleh hidup Betul secara ya Halo betul ya Tapi karena air Dia bisa hidup Coba kita lihat lagi Ayat yang ke-24 Berfirmanlah Allah Ya Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis Makhluk yang hidup Makhluk yang hidup Ternak dan binatang melata Ternak dan binatang melata Binatang melata itu ular Kadal Ya kelabang Terus Dan segala jenis binatang liar Ya Lihat Cukup situ Bumi atau tanah Keluarlah yang kau binatang-binatang Ada harimau Ada harimau kecil-kecil Namanya harimau guru Ini tidak ada sampah di padang itu Tapi ada binatang-binatang Kenapa? Sekarang saya mengerti Bumi Engkau mengeluarkan binatang darat Binatang melata Ada makanan Dan tidak ada makanan Bumi Tempat Engkau hidup Berfirmanlah Allah Berfirmanlah Allah Baiklah kita Menjadikan manusia Sebentar ulangi lagi bro Baiklah kita Menjadikan manusia Sekali lagi bro Menurut image Imago kita Terus Supaya mereka berkuasa Ya Atas ikan-ikan di laut Ya Dan burung-burung di udara Ya Dan atas ternak Dan atas seluruh bumi Ya cukup Tuhan berfirman Sebelum menjadikan manusia Dia berfirman Dia tidak berfirman kepada tanah Sebagai prolog untuk Tumbuhan berbiji Dia tidak berbicara kepada air Sebagai prolog untuk Menciptakan ikan dan ikan Dan Hewan laut Dia tidak berbicara kepada bumi Sebagai prolog untuk Menciptakan binatang darat Untuk mendahului Penciptaan manusia Tuhan berfirman Kepada pribadinya Baiklah kita Kita tetap percaya Allah kita Allah yang esa Di dalam keesaannya Ada tritunggal pribadi Tuhan Alah Bapak Putra Dan Roh Kudus Sepertinya ada perundingan Untuk menciptakan manusia Dan saya katakan Biarlah kita Menjadikan Dari kita Keluarlah manusia Makanya saya berkata Kepada perusara Seperti ikan Tanpa air mati Seperti tumbuhan Tanpa tanah Tidak bisa hidup Seperti binatang melata Tanpa bumi Tidak bisa hidup Jumat Elohim Tanpa Tuhan Engkau tidak bisa hidup juga Yang setuju Temu tangan dulu Yang meriah buat Tuhan kita Ini sebuah ketetapan firman Sebab itu sudah Jangan lupa Kumek dengan masalah Selagi saya hidup Bergaul Saya ada di dalam dia Saya hidup Di dalam Tuhan Saya pasti kuat Jumaat pasti kuat Yang percaya katakan Sudah ditetapkan Mari coba kita lihat Berikutnya Ayat ke 33 Dari kitab Daniel Pasal 11 Orang yang hidup Bersama dengan Tuhan Hidup di dalam Tuhan Dia pasti tetap Masuk dalam penyertaannya Mari 33 Dan orang-orang bijaksana Dan orang-orang yang bijaksana Di antara umat itu Di antara umat Sebenarnya Orang yang hidup Kenal Tuhan sebagai umat Bukan kenal Sebagai Apa yang namanya Pengetahuan Saya seringkali berkata Kita kenal Tuhan itu kadang-kadang Sebatas kita tahu tentang Tuhan Siapa orang yang tidak tahu tentang Tuhan Siapakah Tuhan itu Wah Tuhan itu begini Tuhan itu begini Tuhan begini Lalu apakah kita hidup dengan Dia Dan kita di dalam Dia Saya katakan Mungkin ada banyak orang Tahu tentang pastori GPDI Elohim Jalan Diponegoro Nomor 125 Betul ya Siapa yang tidak tahu Pasti tahu Saya pernah ke situ Itu bentuknya begini Nanti masuk ada dapur Lalu disini ada kamar makan Nanti ke atas itu ada kamar-kamar Ada kamarnya tante Kamarnya umsan Dan sebagainya Itu kadang-kadang Tahu ya Tahu Tapi yang dimaksud dengan hidup itu Bukan hanya tahu Temanya Bukan tahu tentang bagian-bagiannya Tapi dia hidup di pastori Dan Tuhan itu bukan sebagai sebuah bahan Untuk pengetahuan Dalam hal ini Saya tidak anti dengan orang kuliah teologi Tuhan itu bukan sekedar sesuatu yang dapat diberitakan Sebagai bahan khutbah Tapi Tuhan itu tempat kita hidup Kita bergaul Kita menghirup kehidupan Dan tanpa dia Kita tidak bisa ada seperti yang sekarang kita ada Tadi malam saya sempat pikir tante cari nyanyian itu loh Sampai lupa perkatanya Tapi bagus saya pernah nyanyikan itu Ku tak dapat hidup tanpa dia Itu nyanyiannya tante waktu dua pagi tahun 80an Ku tak dapat hidup tanpa Yesus Pernah dekat itu Dia sumber segala hidup Ku tak dapat hidup tanpa dia Amen Kita tidak bisa loh hidup tanpa dia Tetapi orang yang bijaksana Di antara umat yang hidup dengan dia itu Terus Akan membuat banyak orang mengerti Sebentar sebentar 33 Orang-orang bijaksana di antara umat itu Akan membuat banyak orang mengerti Banyak orang mengerti Tetapi Tetapi Untuk beberapa waktu lamanya Untuk beberapa waktu lamanya Mereka akan jatuh Ya Oleh karena pedang dan api Ya terus Oleh karena ditawan dan dirampas Ya cukup Ternyata pada waktu itu dinubuatkan Baik orang yang dekat dengan Tuhan Maupun orang yang jauh dengan Tuhan Orang yang hanya bijaksana Dalam pengetahuan Dan orang yang bergaul karib dengan Tuhan Mengenal Tuhan Sama-sama mengalami sebuah masalah dan kesulitan Anda jangan pikir berkata Setia ya kena COVID Nggak setia ya kena COVID Nggak setia-setiaan Saya melayani ya sakit Nggak melayani ya sakit Parep-karep Tanpa pelayanan Gereja tutup ya sudah Stop Itu Anda mulai dibujuk dengan tukang gendam Yang namanya Iblis Nah sekarang bagaimana Pak Kerja ya Anda isah Semua ya Anda bisa Hotel ya sepi Yang punya hotel Restoran ya ada pahyuk Halo Namanya orang sambat itu bukan hanya orang di atas Tukang bencak pun sambat Penumpang nggak ada Tani juga bisa panen Nggak bisa jual Hari-hari ini Terus bagaimana Pak Bedanya kita yang setia Dengan bedanya yang nggak setia Kata firman Tuhan Orang yang nggak setia tadi pun Mengalami masalah Yang setia pun mengalami masalah Tapi yang setia Tidak selamanya Akan ada masalah Sebentar lagi Pasti Tuhan akan menolong kita Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita Tataplah setia Ayo tetap bergaul Karip dengan Tuhan Tetap setia Orang bijak Yang membuat orang mengerti artinya Orang-orang yang melayani Orang-orang yang berkhutbah seperti saya Membuat orang lain mengerti tentang Tuhan Tapi saya tertegur Jangan hanya orang mengerti tentang Tuhan Buat orang itu karip Jangan saya menjadi ahli Bicara tentang Tuhan Saya hidup di dalam Tuhan Kenapa? Ini yang membuat kita hidup Seperti ikan tanpa air Nggak bisa hidup Saya tanpa Tuhan Anda tanpa Tuhan Kita tidak bisa hidup Untuk apa Pak hidup Karena ada masalah Untuk apa hidup Anda ancaman Sebentar Nggak selamanya ada masalah Satu kali pasti ada Pemulihan Siapa yakin dipulihkan? Nggak selamanya Kalau kita seperti ini Satu kali ada masa yang baru Percayalah Dunia akan dipulihkan Dan setelah pulih Saya dan Anda Akan hidup seperti dulu Bahkan lebih daripada itu Saya yakin Saya tetap yakin Ada harapan Ada masa depan Ada hari esok yang luar biasa Yang satu-satunya katakan Lalu bagaimana? Berikutnya 34 Sementara jatuh Sementara jatuh Mereka akan mendapat pertolongan sedikit Eh orang-orang yang percaya Tuhan itu akan dapat pertolongan Saya sebentar lagi Lihat saya Lihat saya Yakin ada pertolongan? Tapi perhatikan dulu Baca dengan pelan Supaya Anda tahu kalimat itu Bagus sekali Mereka akan mendapat pertolongan sedikit Mereka akan mendapat pertolongan Lihat tangan saya Walaupun sedikit Jemaat Kita ini mesti bersyukur Hari-hari ini Walaupun pertolongan Tuhan itu sedikit Itu pertolongan Tuhan Ya ada orang sambatan Pak Toku itu ya Omsetnya dulu Jamannya belum ada korona 10 juta Sampai 50 juta Sebulan Sekarang ini loh Pak 1 juta yang kamu melebu Saya tanya Kamu melebu piro? 600 Tapi saya mau melebu itu Ya no Tapi 6 Nah misalnya tidak ada Wah tambah parah Paling tidak ada Tidak apa sikapmu tentang 600 Heran aku Kok iso zaman kayak gini Bukan waktunya kita heran Dengan berkat sedikit Ini waktu jemaat Belajar Mampu untuk Mensyukuri pertolongan Tuhan Walaupun sedikit Semua rata Seperti itu Kita guyon-guyon Dalam satu gereja Ngomong begini Ini pekerja-pekerja gereja Sorry loh ya Ini contoh Waduh full timer Pak Dipotong 40% Sekarang Oponis yang dipotong PK-nya Nah kenapa? Karena keuangan gereja Sudah menipis Jadi yang dulu dapat 1 juta Sekarang cuma dapat 600 Potong 40% Saya ngomong sama dia Kon petang 10% Aku ini dipotong piro Gondol Kerata-kerata Kerata-kerata Seperti tumbuhan lekat dengan tanah Seperti binatang melata dan tersebumi Demikian juga Orang yang bergaul karib dengan Tuhan Tidak akan pernah mati Kelaparan Pasti Tuhan priara Walaupun berkatnya cuma Sedikit Sedikit Bisa makan Bisa minum berpakaian Berpakaian sehat Mulailah bersyukur Bapak-Ibu Bapak-Ibu untuk jemaat batu Beberapa waktu lalu Saya khotbah tentang kerit Kerit artinya kerat Kerat artinya pemotongan Mungkin yang dipotong hari-hari ini Adalah keinginan kita Hobi kita Yang sebelum korona Wontak ganti mobil Ya terus Mobil gontak ganti Tidak pernah bayar pajak STN STN ente ijol Ente mana ijol meneh Ente mana ijol meneh Sekarang mobil betah di garasi Tidak pernah ganti Bersyukurlah Anda Tidak jalan kaki Halo Yang hobinya Tukar-tukar terus Perhiasan Cuanse 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 lah Cuanse lah Cuanse lah Mungkin hari Cuan tunah Tapi bersyukurlah Anda masih bisa makan Sehat Kuat Dapat peribadah Hati penuh sukacita Yang setuju Katakan amin Ini adalah pembelajaran Untuk jemaat Bersyukur 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 Nandur wortel Dulu wangel Tidak panen-panen Sekarang panen Bersyukur Bersyukur Bersyukurlah Bagaimanapun Masa sulit adalah Masa Tuhan Ijinkan Masa Tuhan Mengizinkannya Supaya terjadi Dan kita pasti Dapat pertolongan Yang penting Yang penting Bisa mensyukuri Pertolongan Tuhan Lanjut Dan banyak orang Akan menggabungkan diri Banyak orang Akan menggabungkan diri Mungkin Ada banyak orang Bergabung Dengan orang-orang Yang bijak Tadi itu Umat-umat Tuhan Ya sekarang kan Banyak orang Umat-umat Tuhan Sepertinya Ingin Banyak orang Bergabung Lalu gereja Mengadakan Sebuah Aksi Wah Bagi masker Boleh Pak Boleh Baik Baik Bagi Sembako Boleh Pak Boleh Disini Waktunya Gereja Untuk Menyampakkan dirinya Tapi jangan Kecewa Nanti Banyak orang Datang Banyak orang Bolo kita Banyak orang Dekat kita Nemplek Sama kita Tapi Kepada mereka Secara berpura-pura Cuma pura-pura Entek Sembako Entek Cerita Jangan Kira Anda Akan mengatakan Dengan bagi semua Lalu semua Akan datang Kalau Anda Mau bagi Tulus Dengan hati Anda Menolong Sesama kita Yang percaya Katakan Amin Jangan Pernah pikir Nanti Siapa tahu Dia bisa ikut kita Ya ikut Siapa tahu Dia bergabung Tuhan yang memilih Dia Dan tidak ada Seorang pun Datang kepadaku Kata Tuhan Kalau aku Tidak Pilih Dia Kalau Anda Mau kasih Sembaku Anda boleh Bagus Bagus Dengan catatan Berikanlah Sebagai seorang Yang diberkati Tuhan Dan cinta Kepada sesama Karena itu Perintah Tuhan Maju Dikit lagi Sebagian dari Orang-orang Bijaksana itu Sebagian dari Orang-orang Bijaksana itu Akan jatuh Akan jatuh Supaya Dengan demikian Supaya Dengan Demikian Dengan Jatuhnya Dia dalam Persoalan Diadakan Pengujian Diadakan Pengujian Penyaringan Penyaringan Dan Pemurnian Diantara mereka Iya Kenapa Kita juga masuk Dalam persoalan Kenapa Kita juga masuk Dalam penderitaan Wah Pagi ini Yang pemain Pujian hebat Penuh Dengan roh Roh kudus Bicara sama dia Bicara sama saya Nyanyi pertama Ujilah Aku Tuhan Aku sih Menenggurung nyanyi Bistukup Bistuhan Ujian Mana Cobalah Aku Tuhan Seliannya Yusuf Cukup Wark Aku Pencobaan Selidiki Batinku Dan Hatiku Saya mulai Dibuka Dandai Dulu Tuhan Hatiku Tadi ya Begitu kata Aku cinta Padamu Tuhan Dodo ku Tak buka Lebar tangan Ku tak angkat Aku cinta Amin Mula-mula Saya pikir Mula ujian Mana Ujilah Aku Ujian Mana Tapi Toh Salah Saya Menolaknya Saya Tidak Mau Menyanyikannya Orang Kenal Tuhan Itu tetap Masuk Dalam Penderitaan Itu Tetap Diuji Betul ya Dan Ujian Demi Ujian Saya harap Anda Masih ingat Pelajaran Kita Hari Kemis Walaupun Setahun Kita Tidak Jumpa Diangkat Mulia Mas Itu kalau Diuji Tidak pernah Lama Ya Toko Masinar Baru Itu Betul ya Saya pernah Dapat Cincin Teyengen Itu ya Katanya Mas Tapi Burak Hitam Itu Moton Iju Saya bawa Kesana Hanya tinggal Dinyalakan Api Dicecek Kalau Muruk 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 Ini yang namanya Cincin Itu cuma Diuji Digantel Gitu Dicelup Tidak Lama Diangkat Mulia Pakai tangan Pakai tangan Ulangi lagi Pakai tangan Semua Tangannya diangkat Satu Dua Tiga Celup Tidik Mulia Kalau kita masuk Dalam ujian Ujian itu Membawa kepada Kemuliaan Dan saya tidak Perpanjang Khutbah ini Seperti Ayub Yang masuk Dalam ujian Dia dipulihkan Nah ini yang saya Tidak Begitu suka Saudara Saudara Yang dulu Kambingnya Begini Sekarang Jadi Sebegini Yang dulu Lembunya Sebegini Jadi Sebegini Yang diomong Cuma pelipat Gandaan Harta Pelipat Gandaan Harta Ada Ada yang Tetap Anak Anak Sepuluh Tetap Sepuluh Istri Satu Tetap Satu Jangan Dikatakan Ayub Waktu Dicobai Dombanya Dari Dua Kali Ganda Jangan 42 Ayub 42 Ayub 42 Ayat 5 Mataku Sendiri Memandang Engkau Aku Ketemu Dengan Engkau Aku Bergaul Dengan Engkau Pulihnya Pemurnian Kristen Bukan Pelipat Gandaan Harta Sorry Saya Tidak Anti Itu Tapi Jangan Itu Menjadi Sebuah Tema Saya Dulu Sebelum Menderita Mobil Cuma Satu Lalu Bangkrut Pak Setelah Bangkrut Mobil Jadi Tiga Memang Bagus Oke Tapi Sesungguhnya Sukses Rohani Yang Sesungguhnya Dulu Pak Aku Tahu Tentang Tuhan Dari Orang Tapi Sekarang Aku Mengalami Pengalaman Tuhan Aku Hidup Di Dalam Dia Dan Aku Terus Akan Di Dalam Dia Jemaat Hari Ini Tetaplah Berbahagia Tetap Semangat Tuhan Beserta Kita Penderitaan Tidak Selamanya Di balik Penderitaan Pasti Tuhan Bolehkan Dan Pemulihan Yang Paling Pulih Adalah Saya Dan Anda Menikmati Hidup Bersama Dengan Tuhan Amen Tuhan Memberkati Kita Yuk Kita Menyanyi Penyanyian Itu Tuhan Tadam Padi Bukan Pada Ku tak dapat hidup tanpa Yesus Dia sumber segala hidupku Ku tak dapat hidup tanpa Yesus Ku tak dapat hidup tanpa Yesus Bagaikan tumbuhan berbicikan petanah Ku tak dapat hidup tanpa air Dan seperti binatang melata tanpa daratan Demikianlah saya dan sumber tanpa Yesus Kita sudah dapat hidup Yakinlah, percayalah Anda akan hidup hanya karena Yesus Kita angkat tangan kanan kita Kita angkat tangan kita sebagai penyerah Ku tak dapat hidup tanpa Yesus Ku tak dapat hidup tanpa Yesus Dia sumber segala hidup Ku tak dapat hidup tanpa Yesus Ku tak dapat hidup tanpa Yesus Tuhan menjadi suara hati kami Kami tidak dapat hidup tanpa Yesus Kami tidak dapat hidup tanpa Yesus Kami tidak dapat hidup di luar Tuhan Tentamlah kau beserta kami Tuhan Berikan kami kemampuan untuk tinggal di dalam engkau Jangan biarkan kami meninggalkan engkau Jangan izinkan diantara kami jemaat Elohim Yang melompat dari Tuhan Tapi kami tetap hidup di dalam engkau Kami percaya pertolongan positif Pemeliharaan Tuhan walaupun serba sedikit Tuhan adakan buat kami Dan satu kali kami akan dipulihkan Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Terima kasih buat hadirat-Mu Terima kasih buat pelukan-Mu ya roh kudus Dan biarlah kami tetap bersuka cita di dalam engkau Pagi ini sampai selama-lamanya Haleluya Kau Allah yang besar Asaib dan mulia Kau Yesus yang selalu mematuhkan Hanya kau yang bayang ku agungkan Hanya kau yang bayang ku agungkan Hanya kau yang bayang ku agungkan Ya Tuhan Hadirat-Mu tetap menyertai mereka Untuk memberkati setiap rumah tangga mereka Seluruh anggota keluarga mereka Berkatilah usaha dan mata pencang harian umatmu Berkatilah roti dan air mereka Berkatilah umatmu ini Dengan kekuatan dan kesehatan Sesungguhnya dikau sangat mengasihi umatmu Seluruh umatmu ini Ada di dalam telapak tanganmu Dan tak seorang pun dapat merampas mereka Domba-dombamu ini dari dalam tanganmu Hambamu berdota Bawalah seluruh sidang jemaatmu ini Semakin hari semakin dekat kepadamu Semakin mengasihi engkau ya Tuhan Sehingga mereka boleh tiba Di puncak bukit kesucianmu Dan memandang wajahmu yang indah Kiri sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Allah yang kekal adalah naunganmu Dan lengannya yang abadi Menobang engkau Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan meninari engkau Dengan wajahnya Serta memberikan engkau Kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya Kepadamu Dan memberikan engkau Damai sejahtera Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Amin For Thu Is the kingdom And the power And the glory Forever Forever And ever Amen Terima kasih